Polisi menangkap pemimpin sekaligus pendiri kilafatul muslimin, Abdul Qadir Hasan Barajah, di Lampung Selasa Pagi 7 Juni 2022. Penangkapan dilakukan di Krimum Polda Metro Jaya di bawah pimpinan kompes Henki Haryadi. Menurut Henki, penangkapan Barajah sudah melalui proses penyelidikan. Hasilnya, polisi menemukan indikasi kegiatan kilafatul muslimin yang bertentangan dengan Pancasila. Henki juga menyebut selain bertentangan dengan Pancasila, Barajah juga dianggap menyebarkan berita bohong, yang berpotensi menibukan keonaran di masyarakat. Barajah di masa muda pernah terlibat dalam negara Islam Indonesia di Lampung, sekitar tahun 1970. Kemudian mendirikan kilafatul muslimin sejak 1997. Sosok pria 79 tahun ini berasal dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Dia disebut-sebut pernah menjadi orang kepercayaan Abu Bakar Bahasir, mantan pimpinan NII di Pompres Ngeruki Sukoharjo, Jawa Tengah. Tidak hanya itu, Barajah juga kerap keluar masuk penjara, mulai dari terlibat kasus teror hingga membunuh diri di Borobudur. Terima kasih telah menonton!